Pemirsa sebuah pulau muncul di Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, Pasca Badai Seroja, Senin Dinihari. Pemerintah Provinsi NTT harapkan adanya ahli yang melakukan kajian munculnya Pulau Baru. Sebuah video yang direkam warga Kabupaten Rotendau memperlihatkan sebuah pulau kecil muncul pasca wilayah itu diterjang siklon tropis Seroja beberapa waktu lalu. Dari data yang diperoleh warga, pulau yang muncul dengan bentuk memanjang itu berupa gundukan pasir dan batu karang dengan ukuran panjang kurang lebih 50 meter dan lebar pelasan meter. Pemerintah Provinsi NTT juga membenarkan kemunculan pulau tepatnya di wilayah Dusun Sai, Desa Tolama, Kejamatan Loa Hulu Kabupaten Rotendau. Namun untuk memastikan fenomena pembentukan pulau di dalam laut ini, pemerintah Provinsi berharap adanya ilmuwan yang datang untuk melihat dan melakukan kajian penyembah pasti terbentuknya Pulau Baru ini. Darote tadi sebelumnya tidak ada pulau, hanya laut tetapi pasca bencana tiba-tiba muncul sebuah pulau, pulau kecil yang panjangnya 50 meter dan diatasnya pulau itu terbentuk dari batu-batu yang tersusun dan diatasnya pasir. Nah ini tentu sangat menarik dan ini nanti suatu waktu bisa dijadikan lokasi wisata baru, orang bisa menikmati laut dari pulau itu. Dan sekarang untuk pembelajaran kita ke depan tentu kita butuh penjelasan ilmu pengetahuan, penjelasan ilmiah dan sisi geologi bagaimana proses terjadinya dan ini tentu akan sangat menarik untuk kita. Hingga kini belum diketahui persis penyebab munculnya pulau baru ini, namun masyarakat setempat memberikan nama pada pulau itu yakni Pulau Pasca. Dari Rotendau, Eman Suni, Tim A.I News melaporkan.